Antara ini... Antara ini... Oh, Diagam! Sudah dibuka oleh Mas Odiagam. Kira-kira kita akan berbicara lagi apa sih sebenarnya hari ini? Yaitu tentang... Bagaimana tentang kesehatan mata. Halo, Mas Odiagam. Nah, di sini juga sudah ada Dr. Sita ya, Nak? Betul, ada Dr. Sita Parlamita Ayu Ningtya yang mau berbicara soal mata. Betul, kira-kira mata apa? Bukan mata pencaharian? Bukan. Satu lagi di Intermeso. Banyak info yang bikin kepo. Saat seseorang mencapai usia senja, kemampuan penglihatan pun rentan berkurang. Pada orang yang berusia di atas 65 tahun, kebutaan permanen mungkin saja terjadi. Penyebabnya adalah degenerasi makula yang dapat mengganggu penglihatan fungsional Anda. Makula adalah bagian dari retina yang memiliki peran penting dalam fokus pandangan sehari-hari. Terima kasih. 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 dan gaya hidup memakai kacamata yang mempunyai lapisan pelindung ultraviolet dapat membantu menurunkan resiko terjadinya katarak dan degenerasi makula. Ya, itu dia. Penyakit mata dan cara-cara untuk menghindari penyakit mata menggunakan omega, minyak omega. Betul, betul sekali. Jadi memang banyak ya Reza ya, dokter, mas Odi juga yang namanya menjaga kesehatan mata. Nah, kita memang mau bicara soal mata nih Pemirsa, dan karena disini sudah ada dokter Sita, nanti juga boleh telpon-telpon, entah itu mau tanya, ada keluhan, atau mau sharing gitu ya. Di 021-314-1360, nanti dibuka segmennya, catat dulu nomor telponnya, kita sekarang mau ngobrol soal mata. Betul, nah berbicara tentang kesehatan mata, kan banyak orang berpikir bahwa ketika menggunakan kacamata nih, kaya saya bahwa matanya sudah tidak sehat lagi, begitu. Reza, kalau boleh dikasih tau sama Pemirsa, ini minus atau plus? Saya minus 075, kebetulan kanan kiri. Oh, kanan kiri sama, 075. Nah, kalau misalnya Mas Odi ini salah satu penyanyi senior kita, bahwa sampai sekarang pun matanya masih sehat-sehat aja. Sehat, mas? Pakai kacamata? Enggak. Baca kacamata-baca? Pakai kacamata sunglass. Sunglass yang untuk menahan sinar matahari, untuk UV gitu ya, tapi baca enggak? Enggak. Masih aman? Jarak deket jauh aman? Masih deket. Masih aman maksudnya. Mau baca deket, mau baca jauh. Nyetir gitu. Masih sehat begitu ya? Nyetir, aman. Wah, luar biasa. Ada tips-tipsnya enggak sih Mas, kaya makanan gitu dari mudanya udah mulai jaga makan? Saya enggak tahu ya, tapi saya sih biasa-biasa aja, makan biasa. Dietnya juga yang normal. Enggak... Enggak... Ekstrim gitu ya? Enggak ekstrim gitu. Enggak... Enggak... Saya jaga berat badan saya juga, saya turunin tuh... Ehm... Normal exercise. Ehm... Pake... Pake apa tuh, yang guncang-guncang. Oh gitu, pokoknya intinya olahraga biasa gitu ya Mas Ody ya? Dan... Sampai sekarang... Saya enggak pernah pake kacamata. Enggak pernah pake kacamata? Enggak pernah. Dan saya... Ehm... Enggak mikirin gitu. Oh, oke. Oke. Nah, mungkin ini enggak mikirin karena memang Mas Ody enggak ngalamin satu gangguan ya, Mbak, ya? Nah, berbicara tentang gangguan mata yang tadi Nana sampaikan juga dok. Sebenarnya jenis-jenis penyakit mata tuh apa aja sih dok yang mungkin pemirsa di rumah banyak yang belum tahu juga nih. Oke. Kita bicara tentang gangguan kesehatan mata di usia lanjut. Boleh, boleh. Ehm... Ada lima hal, lima kelainan yang bisa terjadi pada usia lanjut. Yang dua ini, yang saya sebutkan dua ini yang semua orang pasti kena. Gitu. Misalnya. Yang pertama adalah presbiopia. Presbiopia itu adalah mata plus. Jadi, biasanya pasien ketika masuk usia 40 tahun, kemampuan akomodasi ketika dia melihat dekat. Jadi, ketika kita membaca, itu kita harus berakomodasi mata kita. Nah, kemampuan itu makin menurun seiring bertambahnya usia dan biasanya mulai masuk usia 40 dia butuh plus. Biasanya ciri-cirinya gini, kalau dia baca biasanya segini jarak 30 cm kelihatan, ini kok baca SMS mesti agak dijauhin baru jelas. Nah, itu, nah, itu jadi kalau... Apa tadi namanya dong? Ya, presbiopia. Presbiopia. Nah, jadi karena kemampuan lensanya untuk menebak, memipih itu dia berkurang kelenturannya, kemudian kontraksi otot siliarnya juga makin melemah karena usia. Dan nanti plusnya itu makin lama, makin bertambah. Tapi itu suatu keadaan alami yang akan dialami oleh setiap orang, gitu. Oke, yang kedua? Terus yang kedua adalah katarak. Katarak? Ya. Itu pasti dialami? Pasti, pasti dialami oleh semua orang. Berarti alhamdulillah, mas, umur segini masih sehat? Mungkin kalau diperiksa, lensanya mungkin sudah mulai mengerung. Ya, pasti beda lensanya Mbak Nana dengan lensanya Pak Odi, pasti kekeruhannya beda. Cuman derajatnya, kalau misalnya dia belum menyebabkan penurunan tajam pengihatan, biasanya pasien suka belum datang ke dokter. Jadi belum ketahuan, seperti itu. Itu dua penyakit yang memang pasti akan dialami. Pasti akan dialami karena pernah pertambahan usia, gitu. Oke, ini ada satu video yang mau kita sampaikan. Nah, cuplikannya ini dia. Menjaga mata tua ya, Pak Mirsa. Jadi, jangan tunggu tua dulu baru dijaga matanya dari sekarang. Ayo, kita jaga. Karena kelainan pada mata usia lanjut ini di antara lain, katarak atau sindroma mata kering, glukoma. Kemudian juga ada generasi mata, ya, dan ada yang namanya kerusakan saraf optik. Oh, ini juga ada glukoma. Oh, ini yang normal, ini yang... Oke, ini bisa dijelaskan dong. Oke, boleh kembali ke slide depan. Kita kembali ke yang pertama, baik. Oke. Next. Iya, ini dia ya. Nah, menjaga mata tua ini nih, Pak Mirsa. Salah satunya yang bisa kita lihat. Ini dia. Oke, next lagi. Ini dia. Next. Oke, ini presbiopia yang tadi. Oke, sorry. Kalau misalnya, ini dulu glukoma. Iya, oke. Glukoma. Jadi, setelah katarak, kita bicara glukoma. Glukoma itu meningkat resikonya ketika kita masuk di atas usia 40 tahun. Memang kalau beda dengan katarak dan presbiopia, yang semua orang pasti kena. Kalau glukoma belum tentu. Biasanya, faktor resiko yang paling penting adalah faktor genetik. Jadi, kalau ada ayah, ibu, atau saudara kandung yang menderita glukoma, pasti resiko kita meningkat untuk menderita glukoma. Jadi, ciri awal orang menderita glukoma sih seperti apa? Nah, glukoma itu biasanya kita sebut sebagai pencuri penglihatan. Jadi, nggak ketahuan nih. Nggak ketahuan, tahu-tahu sudah advance gitu. Tahu-tahu sudah keadaannya lanjut. Tahu-tahu sudah buta gitu. Ada panggatannya sedikit bentuk gitu? Nah, tergantung jenisnya. Ada glukoma sudut terbuka sama sudut tertutup. Glukoma primer, sudut terbuka, dan tertutup. Kalau yang sudut terbuka, biasanya tekanan bola mata itu kan normalnya 10-21 mm Hg. Nah, kalau dia naiknya cuma 25, 26, biasanya cuma kadang-kadang pasien mengeluh pegel matanya, sering pegel, sering pusing, nyeri, seperti itu. Nah, cuman kan kadang pasien datangnya akhirnya ke neuro, ke saraf, kayak gitu. Jadi, nggak ketahuan, padahal tekanan di atas 20-21, kalau dia sifatnya kronik, pelan-pelan, tapi pasti merusak saraf, gitu. Jadi, intinya ketika mata-mata kita sudah mulai pegel, atau kayaknya ada tekanan itu lebih baik langsung di perlahan. Kita cek, jadi oleh karena itu pentingnya, mengapa penting sekali ke dokter mata satu tahun sekali, minimal lah ya, gitu. Untuk kita cek, tajam penglihatan kita 100% nggak sih? Ternyata, misalnya kita ternyata ada kacamata minus 0,75, kadang setengah gitu, pasien suka nggak ngeh, gitu. Ini juga ada informasi lagi bahwa Indonesia punya teknologi lasik tercepat di dunia. Jadi, kalau lasik, biasanya itu untuk terapi mata minus dan silinder. Seperti itu, seperti itu. Presbyopia pun juga sudah dikembangkan, namanya presbylasik untuk mata plus. Tapi memang kalau untuk presbylasik, untuk yang plus tadi, belum terlalu memuaskan. Cuma kalau untuk yang minus dan astigmat, itu memang terbukti sudah sangat baik hasilnya, gitu. Biasanya presa-pres itu dibutuhkan untuk penderita mata minus, plus, dan juga kata minus dan silinder. Oke, kalau kita berbicara kata Arak, bahwa menurut dari Menteri Kesehatan, Ibu Nelias Muluk, bahwa di Indonesia ada sebenarnya 2 juta orang mengalami kebutaan di Indonesia. Iya, iya, iya. Sangat berbeda sekali begitu ya dok, ya ketika memang banyak, sebenarnya apa sih yang membuat masyarakat Indonesia banyak sekali yang mengalami kebutaan? Apakah dari pola makankah, atau dari cara mereka untuk melihat sesuatu, atau tidak misalnya? Sebenarnya sih, satu, karena kan di Indonesia juga jumlah penduduknya besar, jadi pasti proporsinya pun juga akan lebih besar. Kemudian, memang salah satu penyumbang kebutaan itu adalah katarak, glukoma, kelainan refraksi yang seperti kacamata itu, kemudian sama kelainan retina. Nah, kalau katarak memang karena sekarang jumlah angka harapan hidup itu makin tinggi, jadi makin banyak juga jumlah usia lanjut, orang usia lanjut makin banyak, maka katarak pun juga makin tinggi. Kemudian ditambah lagi ada namanya backlog katarak, jadi dokter spesialis mata tidak sampai di pelosok-pelosok kadang-kadang. Nah, kan mereka banyak dikonsentrasi di kota-kota besar, jadi katarak yang di desa-desa itu agak kurang terjangkau. Tapi itu kita sudah atasi dengan program penanggulangan buta katarak, jadi dari perkumpulan dokter alimata Indonesia, kita punya program bakti sosial katarak. Jadi kita keliling sampai ke pelosok-pelosok untuk mengoperasi katarak, jadi operasi katarak massal. Sekali operasi bisa 100 pasien, bisa sampai maksimum 200-300 pasien simultan. Nah, itu mencoba untuk membahasmi buta katarak. Karena sebenarnya katarak itu kan tidak bisa dicegah, karena kan kita semua orang pasti tua gitu kan. Cuma bisa diobati, seperti itu. Itu dia, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi mengenai persoalan mata ini, apa yang harusnya kita jaga dan bagaimana caranya. Tapi sebelum informasi ini dulu nih, pemirsa. Siapa yang menyangka sih kalau mengkonsumsi daun singkong bisa menjaga kesehatan mata Anda? Jawabannya sesaat lagi. Gak ya? Abis ini makan daun singkong ya? Tapi kita gak bila informasi sesaat lagi ya. Kita bikin kepo. Banyak info, kita bikin kepo. Intermezzo Banyak info Gak bikin kepo Intermezzo Banyak info Gak bikin kepo Intermezzo Banyak info Gak bikin kepo